baik teman-teman sahabat survei assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi tepang di di kanal survei dan pemetaan kali ini kita masih akan melanjutkan tutorial belajar Autodesk 3D 2021 bagian kelima cara membuat kontur oke teman-teman kita langsung saja ini adalah tampilan dari poin atau sebaran titik ukur yang kita import di tutorial sebelumnya dan kita sudah edit untuk membuat kontur teman-teman kita masih bisa pilih di toolspace kemudian disini ada prospektor kemudian berikutnya kita pilih disini surface lalu kita klik kanan disini kemudian kita pilih grid surface nah setelah jendela grid surface ini terbuka teman-teman disini ada information untuk nama kita bisa beri nama disini misalnya saya akan beri nama disini original kemudian berikutnya di kotak style ini kita pilih disini lalu kita klik di sebelah kanan ada kotak titik titik 3 ya kita klik disini lalu setelah muncul jendela select surface style kita klik disini di simbol segitiga ini ya sebelah kanan kemudian kita pilih copy current selection nah di jendela atau di kotak dialog surface style ini teman-teman kita bisa atur beberapa pengaturan disini ya yang diperlukan misalnya disini untuk information untuk nama disini saya akan beri nama disini misalnya kontur kontur original kemudian berikutnya kita bisa pilih tab kontur lalu disini untuk kontur interval kita bisa klik di simbol tanda please disini ya di sebelah kiri kemudian kemudian kita bisa isikan disini untuk minor interval maupun mayor interval nah disini untuk minor interval saya coba isikan disini satu misalnya kemudian untuk mayor disini secara otomatis mengikuti ya disini mayor interval adalah 5 lalu lalu berikutnya untuk kontur smoothing kita bisa klik juga disini di simbol plus disini di sebelah kiri kemudian kita scroll ke bawah nah disini untuk smooth contour kita klik di value ini pulse kita ganti disini ini menjadi true nah kemudian langkah berikutnya untuk kontur smoothing kita bisa geser ke sini ke kiri atau ke kanan apabila kita geser ke kiri ke sini ini agak kaku ya untuk jenis konturnya kita akan geser ke sebelah sini ke increase disini misalnya lalu berikutnya lalu berikutnya kita pilih disini tab display nah disini teman-teman bisa pilih untuk mayor contour untuk warna disini bisa pilih misalnya kita pilih yang ini kemudian ok lalu disini untuk tipe garis kemudian disini untuk tebal garis kita bisa pilih disini by layer atau misalnya the power gitu ya lalu kita pilih ok lalu minor contour disini kita bisa ganti juga untuk warna misalnya ini 252 kita pilih ok lalu untuk tebal garis disini misalnya 0,0 atau 0,05 lalu kita pilih ok nah ini pengaturan bisa kita lakukan disini semua ya teman-teman jika dirasa cukup kita pilih apply kemudian kita pilih ok nah untuk select surface style ini teman-teman pastikan disini ini ini adalah contour atau nama contour yang sudah kita setting tadi disini saya tadi beri nama contour original apabila sudah pas disini kita bisa pilih ok lalu berikutnya kita bisa pilih ok lagi nah kemudian langkah berikutnya teman-teman kita kembali ke tool space di prospector kita pilih disini surface kita klik di simbol tanda plus ya disini sebelah kiri kemudian kemudian original disini ada tanda plus juga kita klik yang sebelah kiri nah kemudian berikutnya disini ada mask water sheet dan definition kita pilih definition kita klik juga di simbol ini tanda plus lalu kita pilih disini point group kemudian kita klik kanan di point group lalu kita pilih add nah kemudian berikutnya kita pilih disini point topography jadi point topography ini teman-teman ini adalah point topography yang kita beri nama sewaktu kita melakukan pengimporan ataupun edit point di tutorial sebelumnya selanjutnya kita pilih apply kemudian kita pilih ok nah inilah kontur yang sudah kita buat sesuai dengan titik-titik atau point topography yang sudah kita impor oke teman-teman demikian untuk tutorial kali ini belajar autodesipil kredi 2021 bagian kelima cara membuat contour topography sampai jumpa di tutorial berikutnya jangan lupa like subscribe ataupun komentarnya terima terima kasih sudah menjadi bagian dari channel ini salam survei terima terima terima